Terima kasih. Baik Bapak-Ibu, kita mulai saja untuk VKON yang kedua pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak-Ibu. Selamat datang di VKON kedua di VKON Koordinator Program. Jadi, untuk hari ini atau di VKON yang kedua ini, kita nanti akan lebih fokus berbahas aplikasi. Jadi, untuk aplikasi Bapak-Ibu, nanti Bapak-Ibu bisa mendownload MOC. Di situ nanti sudah ada di crossword, di bagian yang paling bawah. Itu nanti sudah ada video pembelajaran, nanti di situ ada persiapan materi dan sebagainya. Kemudian ada storyline, dan yang terakhir ada software. Nah, di sini untuk software, Bapak-Ibu bisa menggunakan semuanya. Untuk software, Bapak-Ibu bisa menggunakan semuanya. Bisa menggunakan screencast-o-matic, kemudian ada Camtasia Studio, dan Open Shoot Video Editor. Nah, nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini mungkin bukan Camtasia, tapi kita lebih berfokus untuk di screencast-o-matic dan Open Shoot Video Editor. Jadi, untuk screencast-o-matic nanti adalah untuk merekam aktivitas Bapak-Ibu dalam pembuatan sebuah video pembelajaran. Nah, untuk pengeditannya, nanti Bapak-Ibu bisa menggunakan Open Shoot Video Editor. Karena untuk Open Shoot Video Editor itu, ini ya, gratis. Jadi, kalau kita harus beli, apa namanya, beli, ini ya, untuk agar kita bisa bebas menggunakannya, kita harus beli untuk Camtasia. Tapi kalau untuk Open Shoot Video Editor, nanti gratis. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, Bapak-Ibu, mungkin kemarin saya akan memperlihatkan beberapa storyline yang beda ya, beda dengan yang biasanya. Mungkin biasanya Bapak-Ibu lebih cenderung ke Video Animation atau WBA, 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 dan Whiteboard Animation. Nah, saya akan memperlihatkan dulu untuk contoh storyline-nya. Contoh berikut ini Bapak-Ibu ya Ini adalah storyline yang pernah saya buat Jadi disini saya buat sebuah video Jadi setelah membuat storyline ini Setelah membuat storyline ini Saya membuat sebuah video Yang beratar belakang powerpoint Yang menggunakan Camtasia ya Pastinya Kemudian seperti ini untuk storyline yang pernah saya buat Jadi saya atur dulu Yang pertama di opening Pasti ada yang penting Nanti mungkin Bapak-Ibu bisa menampilkan sebuah logo 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 istansi Bapak-Ibu Kemudian bisa menampilkan juga Apakah sudah muncul untuk layarnya Oke 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 Terima kasih Bapak-Ibu Sudah-sudah ya Sudah muncul ya Nah contoh seperti ini Ini storyline yang pernah saya buat Jadi disini Dulu saya membuat sebuah storyline Untuk menyusun perencanaan pembelajaran Jadi hampir sama ya dengan yang kemarin Mungkin yang paling ada deskripsi Disini saya tidak ada Karena sudah saya jelaskan Mungkin di berbagai ini ya Disini sudah saya jelaskan semuanya Kemudian di opening Pasti ada Di setiap pembelajaran video Pasti ada namanya opening Ini mungkin Bapak-Ibu bisa meng-combine Antara logo simulat Kemudian logo Sekolah Bapak-Ibu Atau instansi Bapak-Ibu Atau dengan logo yang lain Yang mungkin terlibat dalam VCT Kemudian disini Di slide kedua Atau disini saya di satu Yang pertama itu pasti ada opening Kemudian untuk durasi ini Jadi lama ini ya Ini bukanlah dari detik sekian ke sekian Jadi ini lama tampilnya gambar tersebut Atau visual tersebut Disini untuk opening saya menampilkan Sebanyak 15 detik Nah kemudian disampilkan lagi dengan Mungkin disitu ada langkah-langkah Penyusuhan perencanaan pelajaran Nah disitu pasti tampilnya tidak terlalu lama ya Mungkin cukup dengan 2 detik Atau 3 detik Oke saya lanjut Nah contoh di slide kedua Nanti ada penjelasan kompetensi Dan lain sebagainya Nah ini untuk yang Set kedua adalah Mungkin ini ya Penjelasan ya Penjelasan mungkin Bapak-Ibu Nantinya akan Apa dan lain sebagainya Nah disitu saya membatasi 5 detik 5 detik Tapi Bapak-Ibu bebas Tidak perlu Ini ya mengikuti Apa yang saya tampilkan Kalau saya dan Bapak-Ibu ingin menampilkan Selama 10 detik Atau 15 detik Itu terserah Bapak-Ibu Nah lanjut Kemudian Di slide selanjutnya Ada di scene-scene selanjutnya Kalau kita buka video Adalah scene Ini sudah jelas sekali ya Ini masih scene-scene Semuanya Sampai habis Baru di yang terakhir Pasti ada penutup Di penutup itu Disitu nanti ada Closing Closingnya pasti Ada terima kasih Atau saya tambahkan dengan Ada tampil saya disitu Silahkan Bapak-Ibu nanti Terserah Bapak-Ibu mau bagaimana Contoh disini Nah untuk narasi ini adalah Ini lebih ke Penjelasannya Bapak-Ibu Contoh disitu nanti Di closing ada Ada tulisan Bagaimana dengan Materi analisis Nah berapa-apa Dan selanjutnya Atau nanti Bapak-Ibu Bisa juga membuat Membuat Ini ya Apa namanya Tonton balik Kepada siswanya Mungkin Silahkan kerjakan Apa yang sudah Kalian lihat Atau kalian amati Dalam video tadi Itu tidak apa-apa Itu terserah Bapak-Ibu Nah Ini untuk contohnya Nah Untuk contoh kedua Bersama Ini Bersama Cuma ini Pembuatannya ini Tidak menampilkan Gambar saya Jadi yang pertama Tadi adalah Saya ada Ada gambar saya Ada gambar saya Di beberapa Sins Ada gambar saya Yang tampil disitu Nah contoh seperti ini Jadi di opening Ada gambar saya Tapi yang Kedua ini tidak Nah Contoh seperti ini Jadi ini tidak ada Tampil gambar saya Sama sekali Ini hanya full suara Jadi Bapak-Ibu Silahkan Untuk story-nya Tidak harus sama Dengan yang kemarin Yang pertama kita Fikon kemarin Jadi baru bisa Mengembangkan semuanya Oke baik Kita lanjut lagi Bapak-Ibu Kita lanjut lagi Ke Aplikasi Aplikasi Atau ini Saya coba Dua pertanyaan saja Silahkan Tentang storyline Silahkan Bapak-Ibu Tuliskan dulu Ijin pertanyaan Di kolom chat Nah Baru Nanti saya Untuk Mungkin sharing Langsung dengan saya Oke silahkan Bapak-Ibu Misalnya beli waktu Hingga Jujuh Buruh Atau Jujuh 15 Untuk sharing saja Silahkan Untuk sharing Tentang storyline Oke Disini Bapak-Ibu Sujud Sebentar Pak ya Satisipan Bapak-Ibu Sujud Sebentar Hai Bapak-Ibu Oke silahkan Pak Du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini yang jadi pertanyaan saya gini Pak Ini kan Kira-kira Rencana atau Rancangan kegiatan yang kami laksanakan Nah ini untuk memasukkan Gambar ini kita bikin Gambarnya Atau kita bikin dulu kosongan Baru nanti kita masukkan Gambar ini Terima kasih Pak Oke Jadi boleh kosongan Pak ya Mungkin yang pertama ini Yang ini Yang ini pertama memang kosong Sebelum Kosong Pak Kosong Tapi saya disitu beri keterangan Contoh Nanti di scene 1 Ada Langkah-langkah Penyusunan Perencanaan Tapi dalam bentuk Gini Apa namanya Contoh seperti ini Dalam bentuk Text Pak Jadi Sebelum Sebelum Saya memasukkan gambar disitu Saya memang Menulis textnya dulu disitu Jadi baru setelah itu Saya kembangkan ke Mungkin ke powerpointnya Atau Ke dalam aset-asetnya Biar lebih enak saja Dilihat Mungkin saya ingin tanyakan lagi Bapak Itu saja dulu Pak Nanti saya sambil mantau Masih bingung Oh iya Tidak bawa Oke terima kasih Bapak Heru Untuk pertanyaan Saya lanjut lagi Disini sudah ada yang bertanya Oke sebentar Sudah banyak Oke dari pertanyaan Ibu Lialua Opening bumper sama closing Oh Ya Ibu Silahkan Ibu Jika Ibu bisa menambahkan bumper Atau Ibu bisa membuat bumper Silahkan Tidak apa-apa Masalah Yang penting Sebenarnya yang penting itu adalah Intinya Bu Inti dari videonya Contoh disitu Ibu membahas apa Contoh matematika Matematikanya apa dulu nih Contoh Trigonometri Itu yang penting Bukan masalah opening dan Closing Closing itu hanya Pemanis Saat lihat saja Kalau ini ya Kalau Sebenarnya Tapi yang penting Itu adalah Isi dari Video tersebut Intinya apa Jadi contoh Ibu menjelaskan Tentang Digonometri Udah dijelasin saja Disitu Yang lebih penting Sebenarnya itu Bukan apa Bukan opening Beratau Oke terima kasih Ibu Dia Dia Ulva Oke lanjut lagi Disini Dari Bapak Ramli Sebentar ya Ada Bapak Ramli Satu kosong Oke Bapak Ramli Halo 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 Bapak Ramli Oke tidak ada jawaban Selanjut lagi saja Halo Assalamualaikum Oke halo Bapak Ramli Ya terima kasih Pak Presenter Ya Ya apa Bagaimana Pak Ramli Terkait dengan Pembuatan Storyline ini Pak Apa ada Pembuatan Materi Terkait Dengan Yang akan kita buat Nanti Maksudnya Apa Harus Materi yang Dilakukan Sesuai dengan Yang kita ajarkan Di sekolah Terima kasih Pak Kalau bisa sesuai ya Sesuai dengan Bapak Bapak ajarkan Di sekolah Tapi Ini Jika materi Bapak banyak Biasanya yang di Guru SD Banyak ya ada Dia ngajar matematika Ngajar bahasa Inggris Atau Ngajar bahasa Daerah Atau lain sebagainya Nah Itu mungkin Difokuskan pada Satu mapel Saja Pak Oh begitu Pak ya Bapak ajar apa Guru SD Pak Jadi ini Pak Difokuskan kemana Pak Bapak biasanya Yang lebih 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 Serpnya kemana Contoh Matematika Silahkan Ke Bahasa Daerahnya Atau ke Bahasa Bahasa Indonesia Dan sebagainya Silahkan Pak Tidak apa Oh siap Pak Terima kasih Pak Atas penjelasannya Iya Pak Bapak Rami Terima kasih Untuk pertanyaannya Baik Saya lanjut lagi Jadi Bapak Ibu Untuk pertanyaan Ini di Ini ya Di Partisipan Ya Di All panelist Dan di Di private Jadi Agar yang Nggak tahu Bapak Ibu Menanyakan Apa Jadi Kalau Bapak Ibu Private Jadi Tidak tahu Contoh Bapak Ibu Tanya Tentang apa Oke Untuk Bapak SW Anwar Mungkin Nanti Pak Untuk Storyline Jadi Kita bahas Dulu Mungkin Dari yang Kemarin Ketinggalan Atau Lain Sebagainya Mungkin Untuk Bapak Jika Ingin Menampilkan Nanti Nanti Yang Disesi Tanya Ada Jawab Yang Kedua Oke Dari Bapak Ilham Obri Dia Beliau Bertanya Pada Background Tersebut Harus Gambar Simolek Atau Bisa Gambar Lain Kalau Background Sebenarnya Ini Ya Mungkin Lebih Baik Bapak Beri Background Simolek Kemudian Nanti Disitu Ada Apa Namanya Ditambahkan Dengan Logo Di Bapak Tidak Tidak Apa Terserah Untuk Background Biasanya Kalau Di Background Itu Kan Apa Namanya Ini Kan Saya Menggunakan Powerpoint Jadi Pasti Yang Muncul Disitu Biasanya Adalah Slate Pertama Pada Powerpoint Jadi Terserah Apa Bebas Bapak Ibu Mungkin Untuk Masuk Bapak Ibu Bisa Cantumkan Nomor Registrasinya Karena Disini Masih Banyak Yang Belum Mencantumkan Nomor Registrasi Untuk Ceknya Bapak Ibu Untuk Mengecek Nomor Registrasi Bapak Ibu Bisa Masuk Di Akun E-training Nanti Bapak Ibu Ada Ada Nomor Registrasinya Nanti Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Eko Edri. Jadi, bagaimana memperkuat story live untuk mengaplikasikan dalam mengambil pengambilan gambar saat shoot. Nah, untuk memperkuat mungkin Bapak bisa tambahkan text-text yang ada di narasinya. Contoh di situ nanti Bapak bisa menambahkan shoot dari sebelah sini. Nanti dapat angle ini, kemudian seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ya, tidak apa-apa seperti itu, Pak. Jika Bapak menggunakan ini ya, kamera, tidak apa-apa salah. Tapi, mungkin nanti kan kita ke depannya menggunakan screencast ometrik, jadi perekam layar. Jadi, mungkin nanti di situ bisa ini ya. Contoh di slide 2. Atau di screen 1 itu, itu berapa direkam, terus disimpan lagi, rekam lagi, nanti baru dilakukan. Agar lebih mudah. Sebenarnya yang seperti ini adalah untuk memudahkan mungkin Bapak-Ibu yang baru belajar ya, yang baru belajar menggunakan atau membuat sebuah video belajaran. Tapi, bagi Bapak-Ibu yang sudah bisa atau sudah pro dalam pembuatan video, silakan, tidak apa-apa. Silakan berekspresi. Untuk batasan setelah tidak ada batasan itu, terserah Bapak-Ibu. Oke, untuk Bapak-Ibu, ya Pak, untuk storyline bebas, Pak. Jadi, untuk penempatan durasi bebas. Durasinya mau berapa detik atau berapa menit, silakan. Tapi, untuk panjang video-video-nya nanti akan dijelaskan di VIKON terhadap. Oke, baik Bapak-Ibu, mungkin untuk pertanyaan saya tutup dulu. Kita lanjut. Jadi, untuk aplikasi, Bapak-Ibu yang pertama, untuk perekam layarnya, kita masih menggunakan screencast ometik. Untuk screencast ometik ini, Bapak-Ibu bebas mau menggunakan screencast ometik versi berapa. Nah, kebetulan yang sudah di-upload ini adalah versi 1.6, kalau tidak salah. Yang sudah saya install. Nah, untuk mendownload, Bapak-Ibu, langsung saja klik download, nanti akan otomatis mendownload. Kemudian, langsung di-install. Untuk install, next, next, next saja ya. Jadi, seperti Bapak-Ibu meng-install sebuah aplikasi. Kemudian, untuk open shoot, jadi kita menggunakan screencast ometik dan open shoot. Sama. Oke, mungkin untuk open shoot akan kita coba install, Bapak-Ibu. Saya juga belum install. Nah, nanti ada pilihan ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu menggunakan 64 atau 32. Kebetulan, saya menggunakan Windows 32 bit. Eh, Windows 64 bit. Maaf, langsung saja Bapak-Ibu untuk menginstallnya, Bapak-Ibu bisa klik kanan atau langsung klik dua kali. Jadi, aplikasi. Kalian sudah sekali ya, kita lanjutkan aplikasi yang lain. Selamat menikmati. Setelah kita meng-klik dua kali atau klik kanan. Nah, kemudian open, akuran administrator bisa. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu ya. Di sini, dari Indonesia. Jangan salah pilih bahasa. Karena agar tidak bingung, Bapak-Ibu ya. Kemudian, last saja Bapak-Ibu bisa klik OK. Oke. Nah, ini pilih aset. Oke, cetak saja untuk sedikit. Kemudian install. Itu beberapa menit akan biarkan dulu untuk penyesalan. Apakah sudah muncul untuk nanya, Bapak-Ibu? Oke, terima kasih. Jadi, untuk penyesalan, sama saja Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu bisa klik dua kali. Atau klik kanan. Oke, mungkin sebagian muncul masih loading. Tunggu saja, Pak. Sama saja, Pak, untuk proses install. Sama seperti Bapak-Ibu. Sama saja, Pak, seperti Bapak-Ibu menginstall aplikasi ini. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, semua ya, Pak, Bapak-Ibu. Jadi, untuk dengan aplikasi yang lain, ya. Klik dua kali install dan sebagainya. Nanti untuk bahasa ini saja. Pilih English. Dan beri yang lain. Terima kasih. Namanya juga aplikasi gratis. Oke, kemudian untuk kapasit ini gratis, Bapak-Ibu. Jadi, tidak perlu. Mungkin Bapak-Ibu yang bisa crack, tidak perlu. Atau Bapak-Ibu ingin mau beli ini. Tidak perlu, Bapak-Ibu. Ini gratis. Kalau kapasitnya memang harus berbayar, ya. Nah, ini sudah selesai, Bapak-Ibu. Jadi, sudah selesai, kita laun. Tidak perlu, Bapak-Ibu. Mungkin untuk notebook, mungkin akan membuat proses yang lama. Bisa dia akan not responding dulu. Kemudian muncul, ya, agak lama kalau menggunakan notebook. Bapak-Ibu. Mungkin dari Bapak-Ibu sudah selesai menginstalnya. Nanti kita bisa, ini ya, bersama-sama. Oke, Bapak-Ibu. Yang belum muncul, Pak. Nang, Pak, sabar. Tunggu dulu. Mungkin yang lain silahkan. Masa masih Bapak Ahmad. Saya saja yang sudah menitap. Atau malah Bapak-Ibu ada yang sudah dikemarin. Baru muncul di sini. Nah, ini ada dua. Oke, di sini Ibu Lili. Ibu Lili membuat video pembelajaran dengan SOM di Kabupaten Kong. Mungkin Ibu Lili bisa mengikuti instruksi, ya, jangan, apa, menggabah, mendahui, diikuti kita menggunakan apa, apa namanya, tulunya apa saja. Karena kan nanti pada akhir kan akan dijelaskan apa saja yang mungkin akan digunakan dan lain sebagainya. Ini bisa ikutin instruksinya. Nah, itu kan tugas Ibu, tugas di sini. Bu Lili ya. Di sini beda dengan yang tugas yang kemarin. Oke, baik Bapak-Ibu. Kita sudah membuka aplikasi Open Shoot. Jadi, di sini juga editor sebuah video. Di sini, Bapak-Ibu, kita tidak bisa merekod. Jadi, hanya untuk editor video ini saja. Makanya tadi, Bapak-Ibu, penginstalannya, untuk rekodnya menggunakan aplikasi SOM atau Screencast Ometric. Sebelum menuju, ke edipan dan sebagainya, mungkin yang pertama, saya jelaskan dulu Bapak-Ibu, tulunya yang ada di sini. Untuk lebih lanjutnya, nanti Bapak-Ibu bisa belajar sendiri ya. Nanti kita di sini akan bagaimana menginform ke... Apa namanya, aplikasi editor video, mudah belajar. Tapi, bagi Bapak-Ibu yang belum pernah mengenal, itu nanti kalau saya jelaskan secara rinci, akan bingung. Jadi, di sini nanti saya akan menjelaskan, mungkin tidak banyak, karena agar sama, sama masalah sama itu, yang belum pernah belajar, jadi bisa mengerti, jadi tidak harus menghafal banyak tool-tool, dan lain sebagainya. Oke, baik. Bapak-Ibu, di sini ada, yang pertama ada main tool, main toolbar. Nah, ini main toolbar ya, ada di sini. Di sini ada new project, kemudian open project, mungkin jika Bapak-Ibu sudah pernah membuat open source, bisa di-open. Kemudian untuk new ini, membuat dua project baru. Kemudian ada safe project, kemudian ada undo dan rindu juga. Nah, di sini ada tanda plus, ini untuk import file, atau untuk mengimport view, kemudian audio, dan gambar, atau kemudian, nah, ini untuk profile saja. Kemudian di sampingnya ada screen. screen. Nah, yang bertanda merah, yang bulat merah ini, untuk export videonya. Jadi, istilah kalau di wordcode animation adalah untuk rendering. Ini untuk main toolbar. Kemudian, kemudian selanjutnya ada project file. Jadi, project file ini namanya ada project file. jadi, nanti saat kita sudah memasukkan video, gambar, atau asset visual lainnya, nanti semua akan muncul di sini. Music atau lain sebagainya akan muncul di sini. Kemudian, yang selanjutnya ada editor toolbar. Editor toolbar ini, oh ya maaf, ini dia. Editor tool, toolbarnya, toolbarnya, jadi, ada tanda plus dan lain sebagainya. Jadi, ini untuk menambah track, ini dia, saat saya tambah klik, otomatis track, akan menambah. saat kita pertama kali book, untuk track ini hanya sabel 5. Tapi, untuk menambahkannya, untuk langsung saja klik timeline, ingin menghapusnya, klik saja di sini, volume of track. Oke. Untuk snapping enable ini, ini adalah snapping enable. Jadi, snapping enable ini, untuk mengatur agar klik bisa segaris, dengan red line ya, red line, ini dia, red line. Oke, Bapak-Ibu, mungkin nanti untuk pertanyaannya, jangan pertanyaan dulu. Saya jelaskan dulu, baru nanti boleh bertanya. Agar lebih paham. Mungkin Bapak-Ibu yang bertanya sudah paham, tapi yang lain, kasih yang belum paham. Kemudian, di sini ada razor tool, jadi untuk memotong, memotong bagian. Kemudian ini ada, add make. Jadi, mungkin ini lebih ke ini ya, penanda, jika mungkin Bapak-Ibu membuat sebuah, video yang sangat panjang sekali, nanti untuk menandai, gunakan saja namanya add maker. kemudian ini ada previous maker, dan, lagi Bapak-Ibu, yang berikutnya ada, bar, di trackbar ini, ini dia, ini namanya trackbar ya, trackbar, namanya trackbar, jadi trackbar ini ada lima, saat pertama kali kita membukanya, otomatis ada lima trackbar di situ, yang sudah terbuka, kita scroll saja ke bawah, nah, ini namanya trackbar, jadi di mana nanti kita akan mengedit sebuah videonya di sini. sebentar. Kemudian ada red line, jadi red line inilah garis ini ya, garis merah ini namanya red line Bapak-Ibu. Kemudian, di sini ada preview video, jadi setelah kita memasukkan video, nanti kita bisa play di sini. kemudian, di sini ada, terhadap waktu, ini dia, jadi mungkin, di mana saja, waktu di mana saja, Bapak-Ibu ingin berhenti, atau ingin memotong videonya. Kemudian, yang ke delapan, yang selanjutnya, yang selanjutnya, di sini ada zoom slider, jadi ini untuk membesar, kecilkan zoomnya ini ya, zoom track, atau trackbarnya, standard saja, menggunakan 15 second. oke, ini penjelasannya seperti ini Bapak-Ibu, mungkin langsung saja kita praktek ya Bapak-Ibu. Kebetulan, saya akan membuat sebuah video, yang pertama, menggunakan, gue sadar tadi sudah membuat, ah ya sedikit powerpoint, ini yang akan saya rekam, untuk perekamnya, saya menggunakan, screencast-o-matic, terima kasih. Ini contoh saja Bapak-Ibu, saya akan membacong. Oke. Nah, bagi Bapak-Ibu yang belum pernah menggunakan screencast somatic, cara penggunaannya seperti ini Bapak-Ibu, Bapak-Ibu install dulu, kemudian dibuka, nanti ada free version. Jadi untuk free version ini, kalau tidak salah, hanya bisa merekam selama 15 menit atau 19 detik saya lupa. Setelah dibuka akan muncul seperti ini Bapak-Ibu, untuk check tone sudah masuk, kalau belum ada di sini ya. Ini untuk mikrofonnya, kemudian ini untuk melihat apakah terekam suara kita, test-test, nah, click saja record, nah ini otomatis. Rekam, kalau kita klik, nah. Nah, ini untuk mengeceknya ya Bapak-Ibu ya, untuk check apakah suara kita sudah masuk, jika sudah lah, saja oke. Kemudian di sini ada ukurannya, ukuran layarnya, Bapak-Ibu ingin fullscreen atau hanya medium, apa, 640 x 480, Nah, di sini saya menggunakan fullscreen. Jadi, tolong sekali-sekali, sekali, 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 tadi ini ya, ke pinggir semuanya, menepi semuanya. Kemudian, jangan lupa Bapak-Ibu menyalakan mikrofonnya. Jadi, untuk video nanti harus muncul wajar Bapak-Ibu. Contoh seperti ini, mungkin kameranya masih logik. Oke, contoh seperti ini saya buat dulu untuk video yang pertama. Sama ya, Bapak-Ibu menggunakan kas krisis-kas emotik. Ini untuk contoh saja, Bapak-Ibu, ya, untuk ini, untuk contoh saja. Jadi, tidak perlu diikuti. Oke, tunggu dulu sampai hitungannya. Service, engine, dan komponen-komponennya. Jadi, tujuan pembelajaran berikut siswa harus menjelaskan bisnis kerja motor 4 tahun dan 2 tahun. Siswa dapat menikmati komponen-komponen utama pada engine. Nah, ini Bapak-Ibu menjelaskan semuanya. Next sampai akhir. Mungkin setelah ini bisa dijelaskan Alat-alat bagiannya baru. Nanti di situ Bapak-Ibu juga menjelaskan. Untuk lebih jelas, anak-anak silahkan lihat video berikut. Nah, nanti ada gambar Bapak-Ibu sedang. Seperti ini, atau seperti ini silahkan. Tidak apa-apa untuk tambahannya. Terus dirasa sudah cukup untuk videonya. Jadi, itu hanya di scene 1 lah. Kemudian setelah scene 1. Tutup. Tutup. Oke, setelah Bapak-Ibu. Kepuncet klus. Nah, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak-Ibu. Jadi, nanti ada pilihan restart dan done. Nah, jika sudah, mungkin dirasa kurang bisa di klik restart. Saya lihat dulu. Oke, menurut saya sudah cukup. Cukup, ya. Ya, sebentar, Bapak-Ibu. Lagi kemana tadi? Oke, mohon tutup sebentar, Bapak-Ibu. Nah, ini dia. Ini video yang sudah saya buat tadi. Sudah sesuai. Langsung. Eh, jangan. Kemudian langsung aja di publish to video file. Nah, sebelum kita publish, mungkin saya hilangkan itu beberapa caption-nya. Beberapa note ya. Maaf, beberapa note. Oke, saya hilangkan. Kemudian SF. Oke. SF ini simpan bunga. Terima kasih. 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 Jadi mungkin jangan disamakan dengan ikon yang lain ya. Oke, di sini saya coba ingin berbicara dengan Bibliaul. Terima kasih. Ya, Ibu. Bagaimana, Ibu? Tidak, Ibu. Tadi banyak chat di sini. Oh, iya. Bagaimana, Ibu? Ya, tadi saya tanya, Pak. Tanya itu aplikasi apa saja yang boleh dipakai di sini untuk membuat video ini. Selain yang dicontongkan, Bapak ini, boleh pakai software yang lain seperti Filmora atau Adobe Premiere. Itu pertanyaan saya, Pak. Untuk itu, tadi sudah saya jabut ya. Itu terserah, Ibu. Kalau Ibu mau. Ibu mampu, silakan, Ibu. Tapi, kalau tidak, memang tidak bisa ya gunakan yang ada yang disarankan. Di sini kan, nggak mungkin ya, Bapak-Ibu yang lain juga bisa dengan aplikasi Adobe Premiere, Filmora atau yang lain. Nah, itu kan yang lain juga belum tentu bisa, Bu. Jadi, di sini kita menyamaratakan, Bu. Jadi, yang bisa, kalau bisa ya, ini ya, saling sharing, kemudian yang tidak bisa, bisa bertanya. Ini ya, di sini juga tidak, mungkin harus dengan aplikasi. Oke, oke, Pak. Bapak-Ibu, kita itu silakan. Yang penting nanti untuk videonya sesuai dengan rubrik yang di... Oke, oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Ibu. Video subscriber itu ya, Pak, ya? Oke, siap. Terima kasih, Pak, jawabannya. Iya, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaan untuk bapak. Nah, ini untuk kita dalam video tersebut adalah alat-alat ini. Kita memiliki dari soal-soal yang di video tersebut dalam video tersebut. Nah, ini untuk menambahkan video tersebut, nanti kita akan mengetahkan aktivitas di video tersebut. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 ada yang selamat menikmati 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 mungkin itu selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Karena Bapak-Ibu kan mengambilnya nanti banyak atau terjadi kesalahan dalam mengambil video itu. Nanti di situ gunanya. Jadi story-an itu intinya adalah memudahkan Bapak-Ibu dalam pembuatan videonya. Karena kalau dilihat dari penelitian story-an itu adalah Jadi di sebuah diskusi dalam bentuk teks sebelum story-an itu. Kemudian nanti yang akan diaplikasikan dalam bentuk video. Dan di situ juga sudah jelas dalam story-an harusnya. Berjanjian, naga baris dan apa atau bagaimana. Nah itu sudah harus jelas untuk story-an-nya. Halo Bapak Soekarman 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 Bapak Soekarman Bapakso Bapakso Halo Halo Iya Halo 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 Ya, Halo Ya, suaranya terputus-putus disini Ya, Halo Untuk suara terputus-putus Oh iya Tuhan Halo Oh gimana Hai Nafak eh gini ngomot hati ya sang Aduh kulit ya Pak surahkan Pak Halo Iya Halo Bapak Dika penilaian atau tidak ya bagaimana Pak kalau maksud saya itu konteks ini mereka maaf Pak suaranya hilang Pak Bapak iya mungkin bisa Bapak ketikkan saja di dalam halo ya halo mungkin bisa Bapak ketikkan saja iya halo 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 Terima kasih. Pertanyaan dari Puji tadi sudah terjawab. Terima kasih. Pertanyaan dari Puji tadi sudah terjawab. Yang penting Bapak bisa mengira-kira apa yang mana penimpannya itu sebabnya kira-kira. Contoh seperti ini. Contoh di sini ada video ya. Di track satu ada video. Dan di track dua ada video juga. Nah ini juga kira-kira. Apakah dia nanti akan nyambung dengan video ini? Kalau tidak misalnya dia akan tertimpa. Sehingga yang duluan dia akan muncul di video ini. Seperti itu Pak. Sama juga sih kalau Bapak menggunakan apa namanya? Lainnya seperti Camtasia atau ada Premiere. Sama saja. Kalau itu video yang tidak sama nanti akan muncul. Duluan adalah video yang ada di depan Pak. Kalau kita bisa menambahkan transition atau efek Pak dalam video ini. Di mana itu Pak? Di open shoot atau di mana? Di open shoot Pak. Ada transition dengan efek. Kemungkinan, karena kan di sini memang perintahnya untuk transition dan sebagainya. Bapak-Ibu explore sendiri Pak. Jadi nanti Bapak mungkin bisa explore sendiri. Bisa apa tidaknya. Seperti itu Pak. Jadi memang kami hanya bisa menjelaskan bagaimana mengambahkan. Kemudian meng-edit sedikit. Kemudian meng-explore Pak. Jadi untuk itu Bapak-Ibu coba sendiri. Oh siap Pak. Kemudian yang diperlukan lagi. Yang kali bisa nanti Pak di-share nanti contoh video yang sudah jadi sama Bapak. Supaya bisa dijadikan petunjuk atau pedoman nanti dalam pembuatan video itu Pak. Pedoman bagaimana Pak? Maksudnya dibagikan video pembelajaran yang sudah jadi sama Bapak. Kadang kali bisa dibagikan nanti di grup. Jadi gini Pak. Untuk pembelajaran kan yang tahu di situasi itu Bapak. Jadi tidak Pak. Maksudnya. Ya saya paham maksud Bapak. Untuk pedoman kan. Kalau untuk pedoman-pedoman tidak ada Pak. Untuk video pembelajaran yang pedoman. Wah ini bagus. Ini tidak. Tidak ada. Jadi untuk video itu adalah memang pure dari Bapak Ibu sendiri. Jadi kreativitas dari situ kan terlihat nantinya. Di storyline-nya bagaimana pasti. Kalau di storyline-nya jelas. Pasti di videonya juga jelas. Tidak ada di bandingkan. Jadi itu memang dari Bapak sendiri. Wah saya yang membahas video ini. Penjelasan ini. Seperti itu. Jadi kita tidak membandingkan. Wah ini bagus nih. Tidak. Tidak kita mempunyai malu. Oh iya. Iya siap Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan. Untuk Bapak Agus. Nah mungkin Bapak bisa menggunakan aplikasi lainnya. Contoh aplikasi pengubah video atau pengubah MP3. Pasti Bapak punya ya. Untuk aplikasi itu. Jadi mungkin Bapak bisa eksplor sendiri. Kalau pengubah. Oh ibu nggak bisa untuk pengubah file ya. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Eko Ndiwiono. Apakah video ini disertai running text untuk mempunyai jelas video? Silahkan Pak untuk. Jika Bapak ingin mempunyai running text atau animasi silahkan Pak. Karena yang tahu di lapangan kan Bapak. Jadi saat pembelajaran itu bagaimana? Agar apa? Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke Bapak Ibu Tin sudah jelas. Oke Bapak Dwi Wahjung. Mungkin Bapak bisa masuk di MOS-nya Pak ya. Disitu sudah jelas untuk editornya Pak. Iya Ibu Francisca. Oke jadi Ibu bisa preview dulu untuk. Mungkin untuk videonya atau suaranya kurang jelas atau bagaimana. Bisa di preview dulu. Karena disitu sudah ada. Disini ada video preview. Jadi memang untuk preview videonya hasilnya seperti apa. Kemudian lanjut lagi. Disini Ibu Esnik Putri. Izin bertanya apakah boleh menggunakan kamtas yang... Nah ini sudah saya jelaskan ya dari awal. Oke saya suka. Bapak Soekarman. Nah ini yang tadi terputus. Dalam kontes penugasan bisakah FPS video kita kurangnya menjadi 10? Boleh. Kalau memang gambarnya tidak pecah saat dibuka tidak apa-apa sih. Kalau saya pribadi sih begitu Pak. Mungkin jika nanti itu ada di penugasan atau di rubrik nilai. Ya mungkin tidak masuk sih Pak untuk FPS itu. Karena ya kalau FPS ini kan dia semakin lama untuk rendering. Jadi Bapak Dede. Kalau untuk software ini sebenarnya ini kalau pengalaman sih dari teman-teman. Untuk open shoot ini ringan. Di sini dicantumkan. Apa kita ajarkan ini karena memang dia ringan. Kemudian bebas. Maksudnya itu gratis. Tidak dengan kampasnya seperti ini. Ya baik Bapak Ibu. Karena mungkin sudah lebih untuk pertemuan kita. Saya akhiri dulu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan. Kita bahas di video yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Untuk jadwal. Ada di MOC semuanya. Atau di e-training juga sudah ada. Mungkin selanjutnya. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu silahkan membuat storyline-nya. Kemudian juga aset-asetnya juga disiapkan juga. Kemudian disusun. Karena nanti di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas atau melihat sudah sampai mana Bapak Ibu pengerjaan storyline-nya. Jadi jangan sampai nanti saat tugas Bapak Ibu bingung pembuatan harus membuat apa. Jadi di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu akan saya persilahkan untuk menampilkan sudah sampai mana. Jadi disitu ya kalau Bapak Ibu belum mengerjakan ya saya itu keurusan Bapak Ibu. Jadi saya harap di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan ketiga nanti Bapak Ibu juga sudah siap. Entah itu selesai atau belum silahkan. Yang penting kalau saya sudah tahu Bapak Ibu memang benar-benar mau mengerjakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Saya juga minta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saat VKON dari mungkin kemarin atau hari ini. Minta maaf sampai jumpa lagi di VKON yang selanjutnya. Semoga Bapak Ibu bisa hadir semua di VKON yang ketiga nanti. Tapi karena disitu nanti kan bisa kelihatan hasilnya Bapak Ibu ini memang benar-benar mau mengerjakan. Akhir kalah ambil lagi Tufik wal hidayah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.